selamat menikmati Jadi, dia adalah hulusan S1 Universitas Islam Negeri Mataram Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Oke, langsung saja Tanpa berlama-lama Kita perkenalkan terlebih dahulu Halo, Amanda Jadi, Kak Ding ini akan menceritakan Pengalaman horornya saat sedang berada di kampus Oke, jadi Kak Ding ini akan menceritakan Pengalaman horornya saat sedang berada di kampus Yang sering sekali mengalami kejanggalan-kejanggalan ya? Enggak Dan sering sekali diganggu Saat sedang berkegiatan di kampus Oke, langsung saja penasaran sama ceritanya Let's start the story Jadi, gimana nih, Kak? Awal kejadiannya itu kayak gimana, Kak? Ini waktu baru pertama kuliah ya Oh, baru pertama kuliah? Ya, itu sekitar tahun 2016 Karena dulu di kampus 1 kan Sebelum ke kampus 2 Memang di kampus 1 itu kan Ruangan kelas Ataupun di tempat UKM Karena saya sering ikut organisasi kan Jadi, sering nginep di kampus waktu itu Di sekret? Ya, di sekret Nah, ketika kita sedang istirahat Itu bukan hanya malam hari Tapi di siang hari pun suka diganggu Kalau sendiri gitu Entahkah Makhluk itu Jail, usil Atau memang kita yang ada salah gitu Jadi, waktu itu Ceritanya begini Malam-malam Selesai kita diskusi Barang teman-teman Saya dulu di Menwa Saya ikut UKM kan Nah, Menwa itu Dia punya dua ruangan Di kampus 1 Tapi, biasanya kita tidak tidur Di ruangan kantornya Kita tidur di ruangan Sebelahnya Di gudangnya Nah, di situ Sering banget Bahkan bukan hanya sendiri Diganggu Oleh yang tanda kutip ya Tidak kita lihat gitu Dan ada juga Toilan-toilan Yang sering kita alami di sana Makanya Sering takut Kalau mau tidur di sekret Bahkan ada satu kejadian Kejadian pas ke kamar mandi nih Jadi kepingin pipis Setengah malam Iya, sendiri Teman-teman yang lain kan Udah pada tidur semua tuh Nah, ke kamar mandi di belakang tuh Pojok tuh Itu kan tempatnya Bener-bener lembab banget Terus juga Ada sampah banyak di situ Mungkin itu juga yang menyebabkan Biasanya kan Yang tidak kita lihat tuh Sukanya tempat yang kotor Seperti itu Nah, ini baru mau buka Kamar mandi Kan pintu Kamar mandi tuh kan Dia nggak punya end cell Jadi harus dipindahin gitu Nah, itu belum Belum nyampe di depan pintu Pintunya udah buka sendiri Terus gimana sih? Nggak jadi Nggak jadi Nggak jadi Saya pipis masuk ke Kamar mandinya gitu Akhirnya balik Tidur lagi Nah, itu satu Waktu di setarian Nah, yang kedua Waktu tidur siang di studio Siang Ya, siang di studio TV Waktu itu Di kampung satu kan ada studio TV Di paling Bangunan paling pojok Paling selatan Di situ Studio TV Itu lantai dua Itu kalau mati di lampu Apa namanya Lampu dimatiin Itu pasti bakalan gelap banget Dan hanya Sungi banget Nah, jadi ketika tidur Kan di situ ada Ada drum Ada gitar Kan Ada kamera Semua di situ Kadang-kadang ada bunyi-bunyi Bunyi sendiri Iya Itu pun Kan ada dua ruangan juga tuh Di sampingnya ada Ruangan tempat monitor Kamera disimpan Nah, sebelahnya itu ada gitar Ada drum Ada sofa juga Di situ biasanya kita duduk-duduk Waktu itu kan Nah Pas mati Lampu dimatiin Siang-siang itu Kalau enggak salah Sekitar Jam satu siang Karena habis kuliah kan Malas buat pulang kan Jadi Istirahatnya Ngadap di situ gitu Nah Baru aja Sekitar 20 menitan Udah Apa ya Istilahnya Mau kelelep tidur tuh Tiba-tiba bunyi tuh Terang gitu Drumnya Kan enggak ada orang tuh Sendirian Lah siapa yang bunyiin Gitu kan Itu juga Satu pengalaman yang Menakutkan juga ya Tapi kalau lagi rame sama teman-teman Enggak takut gitu Tetap diganggu Tetap diganggu Makanya bingung juga Apakah Kita yang salah Atau emang Dia yang usil Kayak gitu Terus selain Yang di Yang di Seperti itu Ada lagi Ada lagi Waktu kegiatan Di kampus 2 Waktu itu kan Kampus 2 Belum ini ya Belum se Bagus dan semewah ini Jadi Dulu di dekat Mahat itu Yang sekarang auditorium Itu kan tuh Lapangan tuh disana Yang sering kegiatan Anak-anak pramuka Racana Win Kalau temu Seprovinsi Pasti kegiatan kita disitu Bangun Apa namanya Tenda Dan kita juga Nginep Karena waktu itu Kita di Benua Harus mengamankan kan Lokasinya ada Disitu juga sering Ada gangguan-gangguan Yang Sifatnya suara Terus juga Langkah-langkah Kaki Yang gak jelas Setengah malam Karena kan Kita harus stand by Waktu itu Untuk Menjaga teman-teman UKM kan Disana Sehingga waktu itu Saya berdua Ada teman saya Namanya Sahaja Dari NTT Kebetulan Dapet piket kita Tugasnya malam Nah Waktu kita lagi Duduk-duduk santai Sambil ngopi Sambil bercerita-bercerita Nah disitulah Tiba-tiba ada suara Kan banyak ini Apa Rumputan tinggi Waktu itu Kayak ilalang-ilalang Disitu ada gerakan Yang 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 membuat Buluk-duduk kita Merinding Dan Waktu itu juga Kita hiraukan kan Apa sih Mungkin Mungkin tikus Atau kucing Gitu kan Nah Ternyata Setelah lama-lama-lama Kok Ada suara Gitu kan Kayak Manggil-manggil Gitu kan Cuman Lagi kita hiraukan Kita Minum Kopi Mungkin apa Gitu kan Nah makin Larut Makin malam Kok Suaranya makin keras Gitu kan Sedangkan yang Yang peserta pun Udah tidur semua kan Terus temen-temen yang Piket buat jaga juga Udah tidur kan Karena rolling Kok Makin malam Makin malam Makin malam kok Makin keras Makin keras Gitu lah Akhirnya kita pindahlah Ke lokasi Di Mahat itu Di masjidnya itu Kita pindah posisi Disitu Naik lah Kita Ke lantai duanya Di masjidnya Kita Nah kita Mungkin istirahat Disini aja Gitu Nah Tapi Ternyata kita Mau menghindar Malah Diikutin Kesana Bahkan di kamar mandi Itu Ada kan Di bawah Di lantai satu Itu ada kamar mandinya Tiba-tiba Keran Kebuka sendiri Kita kan Aduh Itu Takut banget Dan Kita bingung kan Mungkin kita turun lagi Kita balik Di lapangan Kita balik Ke dalam tenda Disini kita tidur berdua Kita rolling kan Udah Sampai pagi Kita kelalap-kelap tidur Yang lain Pada kebingungan kan Ternyata Ada temen Yang denger juga Berarti enggak Enggak Cuman kita ajak Berdua Sama temen tuh Akhirnya Ya udahlah Lupakan Itu baru malam pertama Ya kegiatannya Terus Udah lah Enggak usah kita Hirokan gitu Mungkin Hanya Hanya mau bertamu Saja Atau hanya usil Saja Enggak usah kita Hirokan Saya bilang Temen itu kan Hanya Ya udah Kesokan harinya Kita enggak ikutan Ya itu Kita stay di Stariat satu Di kampung satu Itu Itu suaranya Kan manggil Kan manggilnya tuh Bilang apa Tolong Tolong Kayak minta tolong Cuman kan Disitu kan Cuman ada ilalang Rumput-rumput aja Kan Siapa yang minta tolong Sedangkan Serta-serta juga Udah tidur semua Dalam tenda Temen-temen yang lain Istirahat juga Gitu Terus Kata ini Kayak Bisa ngeliat Atau gimana Enggak sih Lebih ke sensitif Mungkin ya Ketika ada sesuatu Pasti Apa dapetnya Kalau Bisa merasa Ha'a Hawanya tuh pasti bakalan beda Ada rasa Hawa panasnya Terus juga Kayak ada Angin gitu Yang Yang mendekat Kayak gitu Itu sih Sebenarnya enggak enak ya Punya Punya sensitifitas Yang kayak begitu Karena Sedikit-sedikit Pasti akan bersentuhan Dengan mereka Begitu Bahkan Ketika tidur pun Ketika kita tidak Pernah berbuat salah Atau enggak Mengusil Pasti Mereka datang sendiri Itu enggak enaknya Kalau kita punya Sensitifitas Terhadap Hal yang Gaib itu ya Gitu sih Ada dampak Gak tenang Gak tenang sih Lebih tepatnya Gak tenang Ketika tidur Kadang-kadang Ada dateng Apalagi kalau sendirian Apalagi kalau sendirian Terus ada kayak Shadow-shadow bayangan-bayangan Yang Yang hitam Itu bikin Gak nyaman kan Buat Tidur Apalagi malam Gitu sih Jadi tidurnya Tidurnya terganggu Saya juga kan Dampak bagi Kesehatan Ya secara Fiskologi juga Mental Pasti terganggu Itu di kampus Satu sama dua Ya di kampus Terus Selain di kampus Ada lagi enggak Di rumah sih Sering Sering diganggu Bahkan kemarin Kemarin kejadian Jadi di rumah Saya itu Ada satu Musalah Yang tidak pernah Ditempati Ya dikosongin Karena Ada dibuat Musalah baru Nah Waktu itu Kejadiannya Sekitar pukul 10 malam Jadi Kan Biasanya kalau Kita di kampung tuh Duduknya di beruga ya Duduknya di beruga Ngobrol-ngobrol Nongkrong-nongkrong Nah Tiba-tiba Musalah yang lama ini Amruk Amruk Berjatuhannya Gitu Nah Disitu kan Ada teman-teman perempuan Juga disana Yang ikut duduk Sampai jam segituan Biasalah Kalau di kampung kan Tiba-tiba ada Bayangan Nana kecil Rambutnya Panjang Warna hitam Full dia hitam Waktu itu Full sampai bawah hitam Itu sekitar umur 10 atau 12 tahun Dia teriak Manggil ibunya Pas kita lagi Duduk di beruga Dia lari Pat di depan kita Waktu itu Kelihatan Jelas Bayangan hitam Cuman Apa namanya Kayak dia transparan gitu Kayak transparan gitu Cuman masih kelihatan Dia sambil lari Manggil ibunya Ibu-ibu Sampai ke jalan raya Terus Kita ikutin Udah Udah gak ada Hilang Banyak yang menyaksikan Banyak yang menyaksikan Waktu itu Bahkan Kita pun Sampai terjaga Sampai larut malam Khawatirnya Kita gak bisa tidur Karena itu Karena Pas Abruknya Musalah itu Kok tiba-tiba Lewat dia Sambil teriak Panggil ibunya Bahkan itu terdengar jelas Di telinga Dan kita melihatnya Secara langsung Wajahnya pun juga Pokoknya Waktu itu Full hitam Rambutnya Keriting panjang Sambil berlari Gitu Manggil ibunya Setelah kita kejar Ternyata Hilang Itu sih Kalau pengalaman Di rumah ya Terus katanya juga Di kos-kosan ada Oh iya Waktu Nah Ini yang di kos-kosan Ini ada teman saya Dari Biasanya Saya tuh Jarang kan pulang ke rumah Waktu masuk kuliah dulu Jadi Sukanya tidur Tidur istirahat disana Karena masuk kuliah pagi kan Nah Ada satu waktu Teman ini kan suka main game Dia suka begadang Sampai malam gitu Nah Saya itu Gak bisa selalu begadang Paling jam 1 Jam 2 Harus sudah istirahat kan Terus juga Sambil ngerjain tugas Waktu itu Nah Teman itu main di luar Di teras kos Saya di dalam kos Nah Di dalam kos itu kan Ada kamar mandi Cuma tempat tidur Terus ada lemari Cuma itu aja Nah Waktu itu Kan kalau Udah main game kan Teman itu Gak heroin apa-apa gitu Nah saya ajak yang di dalam Nah saya ajak yang di dalam Kebetulan Waktu itu Tiba-tiba perut Keroncongan kan Jam setengah 3 itu Setengah 3 Lampu sudah dimatikan semua Lapar mau bikin mirbus Malam-malamnya Nah Saya masuk kamar mandi Kok tiba-tiba bisa buka sendiri Padahal tadi sudah ditutupkan Itu benar-benar Saya lari langsung keluar Enggak tidur di dalam Terus temen itu Ada apa-ada apa Ada apa-ada apa Kamu gak denger apa-apa Tadi di dalam Saya diganggu Saya bilang gitu kan Santai Dia udah biasa Kayak gitu Dia bilang gitu Lah Kamu yang udah biasa Saya kan gak 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 pernah terbiasa Kayak gitu kan Akhirnya Yaudah deh Tidurnya di luar Teras sambil Bantal Tidurnya di luar Di luar kos Di teras kos Waktu itu Itu sih Berarti Temennya ini juga sering Sering Makanya dia gak hero kan Gitu Ya udah Biasa gitu Kita yang gak biasa kan Jadi Ketemu yang kayak gitu kan Ngeri juga gitu Apalagi di kos Gitu Itu sih Kosnya itu dimana Kita boleh sebut lokasi Bisa Oh Itu di daerah desa Itu di daerah desa Tapi jangan kita sebutin gangnya ya Nanti takut Temen-temen buat ngekos disana kan Cuma mungkin Karena itu dulu ya Itu sekitar tahun 2017 Mungkin Sekarang udah Enggak lagi sih Mungkin rame kan Gitu sih Terus selain itu ada? Selain itu Karena saya juga suka Traveling ya Suka main ke hutan Suka Camping di pantai Di TWA Ya pasti bakalan sering banget Bukan hanya suara Bukan hanya suara Ataupun Bisikan ya Penampakan pasti bakalan sering Bahkan ada satu kejadian dulu Di Di Bukit Saya berdua sama temen rumah Kita cari kayu bakar yang sudah kering Masuk ke dalam hutan Di Di bukit Apa namanya itu Di Bukit Pergi Itu pukul 11 malam Karena kita kedinginan ya Kalau di bukit itu dingin Kita nyari berdua Ke atas Pas kita lagi Mungut-mungutin ranting-ranting Yang sudah kering itu Eh tiba-tiba Di depan kita Di Pohon yang kayu besar itu Ada nampak Bayangan hitam Tinggi banget Itu temen saya Udah mau lari Shock Kaget Saya pun kaget Saya bilang jangan lari Kita mundur Pelan-pelan Sambil Sambil pegang Baju kan Kita mundur Pelan-pelan Ya udah Mbah kita permisi Saya bilang gitu Kita permisi Mau cari kayu bakar Karena Kita kedinginan Di sini Saya bilang gitu kan Temen tuh udah Ayo lari Ayo lari Udah gak usah Kita minta izin aja Sambil mundur Sambil mundur Sambil mundur Terus sampai tendang Temen tuh gak bisa tidur Dia Muntah-muntah Sepanjang malam itu Sampai pagi Saya gak tau Apakah dia ketempelan Atau apa ya Dia tuh Muntah-muntah Sampai pagi Gak bisa tidur Itu sih Yang kejadian Di Di bukit Salah satu bukit Mungkin bagi temen-temen Yang suka Trappling Ataupun Berwisata alam Saya rasa itu Bukan sunnah lagi ya Bahkan bisa menjadi wajib Kita ketemu Dengan hal-hal yang Seperti itu Itu sih Kalau yang kesurupan Kesurupan itu Oh yang kesurupan Bahkan sering Nah nih Ada salah satu bukit Saya tidak sebut Bukitnya ya Pokoknya ada salah satu bukit Di daya Itu sering banget Orang yang naik ke sana Pasti kenal kesurupan Pasti Pasti itu Ada aja Yang satu kali Kesana Pasti ada aja Dari sekian orang yang naik Pasti ada yang kesurupan Bahkan Yang lebih Ngerinya lagi Saya pernah temukan Ada tiga cewek Satu cowok yang kesurupan Jadi waktu itu Pas kita lagi turun Siang-siang kan Dari puncak kita turun ke bawah Kita udah capek ya Capek Letih Lesul Udah semuanya lah gitu Tiba-tiba satu teriak cewek Teriak Habis itu Nyambut lagi Teriak lagi yang kesatuan Nyambung lagi ketiga-tiganya Terus pingsan Nah Satunya lagi Teriak yang cowok nih Akhirnya empat-empat Apa Kesurupan Jadi Hal-hal yang Metafisika Atau hal yang gaib ini Bener-bener Tidak bisa kita Apa namanya Prediksi Kapan terjadinya Dan kapan Diganggunya Cowok aja bisa kena Apalagi perempuan Siang hari Waktu itu Mungkin Nah itu yang Yang akhirnya saya berpikir Mungkin Apa salah kita Pribadi Atau Apa gitu kan Emang disana tempatnya Kita kan tamu Istilahnya kesana kan Bermain Kesana Hanya untuk menikmati Keindahan alam Kok Kok diganggu Gitu kan Hari ini mikir-mikir Kayaknya bukan Bukan mereka deh Atau Kembalikannya mungkin kita Yang mengganggu Sebagai manusia Yang mengganggu mereka Gitu Terus sih Segerupan masa Enggak sih Karena cuma empat orang kan Waktu itu Terus sih Terus yang Apa namanya Yang bantuin ada gak Ada Langsung Yang dari pengelola sana Yang Yang nyembuhin Yang merukiah Yang akhirnya bisa Mereka Dibawa turun Ke parkiran Gitu Tapi sejauh pengalaman Yang Saya Alami ya Terkait hal-hal Yang gaib Ini Atau mistis Sebenarnya Bukan Bukan Karena mereka Itu terjadi Tapi karena Kita Kesalahan Kenapa saya bilang begitu Kadang-kadang kan kita Kalau Kalau berjalanan jauh Terus kita tidak Mau beristirahat Pasti ada rasa lelah Capek Sehingga Halusinasi itu Akan muncul Gitu Sehingga kadang-kadang Bisa jadi Tabraan juga Bukan karena Karena mereka Tapi karena kita Gitu Karena yang tadi itu Kita udah capek Lelah Terus letih juga Akhirnya kan Pikiran kita Jadi kosong Ya kan Terus juga kita Akan berhalusinasi Yang gak-enggak Gitu Akhirnya Sugestilah Kita Yang kadang Kelihatan Topless Diam Kelihatan Bergerak Padahal itu Karena halusinasi Kita Itu sih Berarti karena kurang Fokus Kurang fokus Terus untuk Kemasukan Sering gak pernah Kalau Sendiri Tidak pernah Cuman Selalu kayak Didatengin Kemimpi Jadi kayak Ditakut-takutin Kemimpi Dalam mimpi Biasanya Kalau kita Dilombok Itu kan Sering kejadian Kayak gitu Apalagi Kita yang Masih Berbau Culture Yang luar biasa Suku Sasak Pasti sering Merasakan Apa istilahnya Itu ya Kalau orang Lagi nikah Terus tiba-tiba Kesurupan itu Kebangroan Istilahnya Kebangroan itu Nah itu sering juga Di Di kampung halaman Sering juga Yang kayak begitu Si perempuannya Pingsan Terus tiba-tiba Gak bisa kontrol diri Teriak-teriak Itu Itu karena Ulah Dari Apa namanya Dari jen itu Itu sih Yang Yang Sering terjadi juga Yang sering saya lihat Kalau ngalamin sendiri Atau kesurupan sendiri Alhamdulillah Sampai saat ini Tidak pernah sih Jangan sampai lah Amit-amit lah ya Itu sih Jadi banyak sekali ya Alam lupa Masih banyak sih Lumayan banyak Yang Yang berkaitan Dengan hal-hal Yang seperti ini Dan Dan kita tidak bisa Menghindari itu kan Maksudnya kayak Kita kan berdampingan nih Diciptain Ada manusia Ada Ada jin gitu Jadi Yaudah hidup Damai-damai aja gitu Gak usah saling ganggu Kita pun gak usah Mengganggu gitu Dan di situ tempat itu Pasti ada kan Pasti sih Pasti Kalau menurut Menurut saya sih Di semua tempat ya Di tempat ibadah pun Saya rasa ada sih Makhluk yang tak terlihat Tapi mungkin Beriman mungkin Gitu kan Itu sih Cuma itu aja Ah iya Itu aja sih Nanti makin merinding nih Saya udah gak enak Udah Sangat serang Oke teman-teman Jadi itu dia tadi Cerita dari Kak Ding Ya Banyak sekali cerita Yang pernah dia alami Dan Untuk teman-teman Yang Mempunyai cerita Atau pengalaman horor lainnya Bisa komen di bawah Ataupun Bisa juga Cek Instagramnya WinTV Dan Siapa tau Ada yang Berminat untuk Dijadikan sebagai Narasumpar disini Oke Terima kasih banyak Telah menonton Dan kita ucapkan Terima kasih juga Sama-sama Karena sudah Menyempatkan waktunya Untuk Berhadir disini Oke teman-teman Makasih udah nonton See you in the next Episode Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.